Seorang anak buah kapal penangkap sotong KM Harapan Jaya bernama Muhammad Vijay sempat dilaporkan hilang karena terpeleset dan jatuh ke Sungai Kapuas. Korban hilang saat bersandar di pelabuhan UPTTPI Sungai Rengas, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Korban yang tidak dapat berenang dilaporkan terjatuh pada Sabtu malam sekitar pukul 8 malam. Pada saat kejadian, pria asal Purwada di Subang, Jawa Barat ini hendak buang air dan berjalan ke arah buritan kapal. Diduga korban terpeleset karena lantai kapal licin akibat banyak cacaran minyak solar. Sebab sebelum kejadian, sempat dilakukan pembongkaran mesin kapal dan dicuci menggunakan solar. Hilangnya semalam jam 8.04. Pagi ya? Malam. Sedang apa? Waktu itu ke sini mau ke belakang, mau buang air besar. Terus kan saya kan lagi di belakang itu kan. Terus tahu-tahu bunyi apa gitu. Lalu, apaan tuh gitu kan. Pas saya datang, oh jatuh. Langsung saya ambil pelampung, langsung terjun. Tidak kesampai ya. Laporan ya? Sudah cari-cari. Yang laporan, siapa ya? Yang laporan ke sini langsung. Langsung lari ke sini, ke pos. Langsung dicariin sama warga juga. Tim Sargabungan yang melakukan pencarian akhirnya berhasil menemukan korban di dasar Sungai Kapuas yang berjarak 40 meter dari lokasi jatuhnya korban. Proses penyelaman berjalan lancar karena di bawah tidak ada partikel yang terlalu berbahaya buat penyelam. Hanya sampah-sampah potongan kayu dan beberapa tali pancing. Jadi, untuk penyelaman hari ini agak lebih mudah dibandingkan beberapa operasi sari yang pernah kita alami biasanya. Sebelumnya, KM Harapan Jaya telah bersandar di pelabuhan TPI Sungai Lengah setidaknya selama lima hari untuk perbaikan mesin. Anugrah Hiknasia, Kompas TV Kuburaya